Selamat siang, Ibu Dina Napitupulu, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pertanahan dan rekan-rekan mahasiswa semester 2 program studi Magister Hukum, Pasca Sarjana Uki. Pada kesempatan ini, saya Ayu Satrika dengan NIM 230-219-0018 akan menguraikan mengenai peralihan hak atas tanah yang akan saya jelaskan berdasarkan buku materi pembelajaran hukum pertanahan pada bab 7 dan 8. Baik, memulai vlog ini, saya akan menjelaskan mengenai peralihan hak atas tanah yang dimana merupakan suatu proses yang penting dalam hukum pertanahan karena dapat mengakibatkan pemindahan hak dari satu pihak ke pihak yang lain. Berikut adalah peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT yang terdiri dari 6 kegiatan, yaitu dari jual-beli, tukar-menukar, hibah, inbreng, pembagian hak bersama, dan waris. Secara singkat akan saya kuraikan mengenai kegiatan peralihan hak atas tanah. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu jual-beli. Jual-beli tanah adalah perjanjian dimana penjual berjanji untuk menyerahkan hak atas tanah kepada pembeli dengan pembayaran harga yang telah disepakati. Ini melibatkan proses pembuatan akta oleh pejabat pembuat akta tanah atau yang kita kenal PPAT dan penyerahan hak yang dikenal sebagai balik nama. Objeknya itu adalah hak atas tanah, bukan tanah itu sendiri. Dan proses jual-beli ini telah diatur dalam pasal 1457, KUAP perdata, serta peraturan pendaftaran tanah. Jual-beli tanah ini bisa dilakukan dengan pembayaran tunai atau alat pembayaran lain yang sah. Dan jika tanah belum bersertifikat, maka proses jual-beli ini melibatkan bukti kepembelikan tanah dan persyaratan yang ketat sesuai peraturan pemerintah. Untuk yang nomor dua, yaitu tukar-menukar. Tukar-menukar hak atas tanah ini tidak selamanya objek transaksi berada dalam satu wilayah kerja PPAT. Dalam artian, di satu pihak, objek tukar-menukar berada antar kabupaten atau provinsi. Hal ini dapat dilakukan oleh PPAT karena berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Sebagaimana termaksud dalam pasal 4 ayat 2, yaitu akta tukar-menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan hak filik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT. Ini dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi objek pembuatan hukum dalam akta. Baik, kita lanjut ke nomor tiga, yaitu hibah. Hibah ini merupakan perbuatan hukum di mana pihak penghibah sukarela melepas haknya atas suatu benda kepada penerima tanpa ada kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan benda tersebut. Ini juga merupakan pemindahan hak milik yang berbeda dengan pinjaman yang harus dikembalikan. Dan dengan akat hibah, penerima diberikan hak penuh atas benda tersebut. Hibah tanah ini sebenarnya adalah pemberian tanah tanpa imbalan yang dilakukan secara sukarela saat pemberi masih hidup. Jadi, bisa disimpulkan, hibah adalah pemindahan hak tanpa imbalan dari satu pihak ke pihak yang lain. Oke, lanjut ke nomor empat, yaitu inbrank. Ini adalah istilah yang merujuk pada penyetoran modal dalam bentuk barang atau harta, bukan uang tunai. Imbrank tanah ini adalah setoran modal yang terjadi saat pemegang saham menyertakan aset non-tunai seperti tanah ke dalam perusahaan sebagai modal investasi dan mengarah pada penyerahan tanah sebagai objek pajak penghasilan negara atau PPN. Dianggap sebagai penjualan tanah yang kemudian disetor sebagai modal perusahaan. Sehingga dalam konteks ini, perusahaan dianggap membeli tanah dan bangunan dengan melakukan setoran modal dari salah satu pemegang saham. Yang nomor lima adalah pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama ini dapat terjadi dalam konteks warisan atau dalam pembagian warisan. Dalam akta pembesahan dan pembagian warisan, para ahli waris dapat sepakat untuk membagi sebidang tanah tertentu hanya kepada satu ahli waris atau kepada beberapa ahli waris dengan bagian masing-masing jelas. Dan hak atas tanah ini juga diperoleh langsung dari pewaris, bukan dari ahli waris lainnya. Sesuai dengan pasal 1083 hak HP perdata. Perolehan hak tersebut bukan dimulai saat pembuatan akta, tapi sejak meninggalnya pewaris. Dan yang terakhir ini adalah mengenai waris. Waris ini adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuk kepada ahli waris. Maka setelah berlakunya PP no.24 tahun 1997, maka Khojiba mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewaris telah diatur melalui ketentuan pasal 36 PP no.24 tahun 1997. Baik, di atas adalah 6 peralihan tanah yang telah saya jelaskan. Kemudian mari kita lanjut ke 2 peralihan tanah hak atas tanah dihadapan pejabat lainnya, yaitu yang pertama ada lelang, dan yang kedua ada wakaf. Lelang ini adalah suatu alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi tersebut. Sehingga dalam teori ekonomi, lelang ini mengacu pada beberapa mekanisme atau pengaturan perdagangan dari pasar modal. Dan yang terakhir ini adalah wakaf. Wakaf ini dimaksud suatu peralihan hak wakaf, tanah milik dalam Islam yang diatur melalui KUH perdata. KUHP melalui hukum adat yang pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang menonjol, yang perlu diingat bahwa dari peralihan tanah milik tersebut, bagaimana cara memperoleh atau terjadi hak milik tanah dan peruntukannya, dari siapa dan untuk siapa. Nah, dari beberapa aktivitas kegiatan peralihan hak tanah tersebut, selanjutnya saya akan membahas mengenai problematika yang sering terjadi di Indonesia mengenai kasus pertanahan. Yaitu salah satunya adalah mengenai tanah wakaf. Nah, pada umumnya, pada tanah yang sudah diwakafkan ini memang berfungsi untuk penyediaan fasilitas, seperti ibadah, masjid atau musolah, terus kemudian berfungsi untuk bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Tapi pada praktek nyatanya, banyak permasalahan tanah ini khususnya terjadi pada tanah wakaf. Misalnya, yang saya ambil ini adalah terjadi di daerah Jawa Tengah. Kasus yang terjadi ini, misalnya, dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif. Tanah wakaf yang dikuasai secara temurun oleh nadzir, penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris setelah wakif tersebut meninggal dunia. Selain itu, permasalahan yang terjadi juga adanya nadzir yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Seperti harta benda wakaf tidak terpelihara, sebagai mestinya tanah atau property-nya itu terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal inilah yang menimbulkan sengketa hukum wakaf, yaitu permasalahan hukum wakaf yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain merasa diregutkan. Sehingga tujuan dan peruntukan wakaf ini tidak tercapai. Salah satu contoh kasus sengketa, tanah wakaf ini yang terjadi adalah karena tanah wakafnya tidak tersertifikasi. Kasus ini terjadi di Jawa Tengah, di mana tanah sudah diwakafkan pada tahun 1992, tetapi tanpa sertifikat. Dan kembali digugat oleh ahli warisnya ke pengadilan agama dengan didampingi avokat. Awalnya, pengadilan ini belum melanjutkan melalui jelur hukum, dan pengadilan mewajibkan untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi selama 14 hari. Dan untungnya, ujungnya dapat mencapai kesepakatan antara pihak ahli waris dan pihak lainnya dengan solusi bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu menjadi tanah wakaf. Tetapi, dengan ketentuan, pihak organisasi Islam tersebut harus bersedia membayar harga tanah kepada ahli waris seharga tanah tersebut. Jadi, memang ujungnya harus ada pembayaran atas tanah yang sudah diwakafkan. Nah, merangkat dari kasus yang kita jabarkan di atas ini, sudah jelas bahwa perbuatan wakaf tanah yang tidak disertai dengan sertifikasi wakaf ini memang ujungnya akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Karena, pada dasarnya, sertifikat ini berfungsi sebagai bukti otentik bahwa telah terjadi wakaf. Selain itu, ada faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan mengenai tanah wakaf di masyarakat. Yaitu, banyaknya tanah wakaf yang tidak dilanjuti dengan sertifikat karena para wakif ini hanya melakukan berdasarkan rasa saling percaya, dan juga mereka kurang mengetahui informasi tentang hukum wakaf. Sehingga kondisi ini memang pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan ini tidak memiliki dasar hukum. Dan memang berujung banyak terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf. Dan untuk penyelesaiannya ini akan menemui kesulitan. Khususnya dalam hal pembuktian, sehingga banyak mereka yang membawa kasus-kasus tanah ini kepada pengadilan. Nah, untuk praktik ini sebenarnya dapat disebabkan oleh belum tertampungnya pengaturan yang jelas tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Masih banyak wakaf tanah yang tidak dilanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Sehingga ada potensi dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris dan tanah wakaf yang sudah dikuasai secara turun-temurun oleh nazir. Dan tentunya di daerah pelosok ataupun di perdesaan pun hal ini bisa menimbulkan keributan karena memang sistem yang tidak jelas ataupun informasi yang tidak sampai ke mereka. Maka dari itu karena banyaknya kasus yang terjadi ini pengadilan ini mayoritas menggunakan penyelesaiannya penyelesaiannya menggunakan jalur non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah karena salah satu penyelesaian yang lebih cepat untuk dilakukan di antara masyarakat. Sedangkan dibandingkan dengan tanah wakaf yang sudah bersertifikasi bisa dibilang persentasenya hanya kecil. Jadi memang masih banyak tanah-tanah wakaf yang tidak jelas landasan hukumnya dan tidak memiliki sertifikat tanah tersebut. kenapa faktor penyebab wakaf tanah ini tidak bersertifikasi karena masyarakat masih menggunakan paradigma lama wakaf dan nazirnya itu tidak mengetahui cara atau teknis persertifikatan mengenai tanah wakaf. Kemudian juga tempat antara harta wakaf dan BPN itu jauh kurangnya penyuluhan hukum tentang sertifikat tanah wakaf. kemudian adanya terjadi benturan hukum antara hukum agama dan hukum negara tentang legalitas perwakafan. Sehingga menurut saya dari poin-poin yang telah diuraikan diatas ini sebenarnya ini bisa menjadi suatu perbaikan untuk pemerintah yaitu untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan dan penerapannya baik di seluruh aspek masyarakat baik di kota atau perdesaan atau di semua penjuru Indonesia diharapkan juga dapat melakukan penyuluhan atau pendampingan yang menyatu dengan karakteristik masing-masing masyarakat untuk mengurangi permasalahan hukum terkait peralihan tanah yang sering terjadi. Demikian vlog dari saya mengenai kasus pertanahan untuk pembuatan tugas UTS ini. Terima kasih.